Terima kasih Demi untuk menyediakan air kepada anak-anak perantau Anak-anak mereka yang balik untuk merayakan Aidilfitri Sahabat-sahabat semua Ini antara kegagalan yang terpaksa diharungi oleh sesetengah rakyat Di negeri terutamanya negeri pimpinan Patipas Sahabat-sahabat semua Jadi ini bukan saya katakan tapi ini adalah satu kenyataan Daripada satu ulasan di dalam satu media Yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda Jadi tanpa buang masa sahabat semua Saya ingin membuatkan Anda untuk mendengar ataupun membaca bersama berita ini Raya tanpa air penggali telaga tiup terima 50 panggilan sehari Ini antara usaha sendiri yang terpaksa dilakukan oleh rakyat Di satu negeri di bawah pimpinan pembangkang Patipas khususnya Jadi kalau kita lihat kenyataan media ini Masalah air yang sering membelungu rakyat di negeri ini Terutamanya di musim perayaan menyebabkan ramai yang terpaksa mencari alternatif Dengan menggalih telaga tiup untuk mendapatkan sumber bekalan Masalah air yang sering membelungu rakyat di negeri ini Menyebabkan ramai yang terpaksa mencari alternatif Untuk mendapatkan sumber bekalan air bersih Kaedah tersebut dilihat mampu menghilangkan kekusaran Di saat menyambut kepelangan insan tersayang pada hari lebaran Permintaan luar biasa rakyat Kelantan Untuk mendapatkan bekalan air bersih Sempana air fitri kali ini Ditambah lagi dengan keadaan cuaca kemarau Bagaikan durian runtuh Buat seorang penggali telaga tiup Muhammad Jamil Yaakob berusia 35 tahun Apabila dia dan sembilan pekerjanya Tidak menang tangan memenuhi kehendak Ya memenuhi kehendak pelanggan mereka Dan setiap hari sepanjang ramadhan dan menjelang air air fitri Saya menerima lebih 50 panggilan untuk kerja-kerja menggali telaga tiup katanya Namun disebabkan kekurangan tenaga kerja dan kekangan masa Serta peralatan saya terpaksa menolak pekerjaan tersebut katanya Ketika ditemui di kampung Becah Salak Kucil di sini Benda yang popular dengan gelaran Raja Air Boring Memberitahu permintaan luar biasa itu disebabkan oleh orang ramai Tidak sanggup menyambut lebaran tanpa air bersih Ujarnya bekalan air bersih yang disediakan oleh kerajaan negeri Tidak mampu menampung permintaan pengguna sepanjang tempoh tersebut Jadi mengikut kata pelanggan mereka tidak sanggup untuk berayah tanpa bekalan air Sawal tanpa bekalan air sempurna amat perih untuk dilalui Lebih-lebih lagi apabila semua ahli keluarga berkumpul Hari raya kali ini kami hanya sempat bercuti beberapa hari saja Selebihnya bekerja untuk menyiapkan telaga tiup Secepat mungkin mengikut kehendak pelanggan katanya Jadi menurut Muhammad Jamil lagi Ada dalam kalangan pelanggan sanggup membayar lebih Jika kerja-kerja menggali tiup itu dapat disempurnakan sebelum sawal Belum berkata bagaimanapun setiap hari dia mampu Dia hanya mampu melakukan 10 kerja-kerja menggali telaga tiup saja Ujarnya kebiasaan kerja-kerja tersebut mengambil masa antara 1 hingga 3 hari Bergantung kepada lokasi telaga tersebut Dan anak larengka kampung Kubang Golok Baco itu memberitahu Beliau menawarkan perkhidmatan menggali telaga tiup bermula pada harga serendah 1 ribu Dan ke atas bergantung kepada keadaan bentuk muka bumi Paling mahal cas menggali telaga ini boleh mencecah sehingga 200 ribu Bergantung kepada lokasi dan kedalamannya Terutamanya apabila melibatkan kawasan berbatuh katanya Jadi saya boleh katakan 40% rakyat di negeri Kelantan ini Menggunakan telaga tiup untuk mendapatkan sumber air Akibat masalah bekalan air katanya Bapak kepada 5 orang anak itu memberitahu Tugas menggali telaga tiup tidak hanya tertumpu di seluruh Kelantan saja Malah di seluruh Malaysia termasuklah Sabah dan Sarawak katanya Wow itu dia sahabat-sahabat semua Rakyat terpaksa mencari alternatif lain untuk mendapatkan sumber bekalan air bersih Sahabat-sahabat semua Apa yang kerajaan Kelantan Apa yang kerajaan PAS Parti Islam Malaysia lakukan di negeri ini Sahabat-sahabat semua Kita tahu mereka telah pun memerintah selama 30 tahun Tetapi isu bekalan air bersih ini pun tidak mampu untuk diselesaikan oleh Kerajaan PAS ini Sangat-sangat mendukacitakan sahabat semua Dan tahun demi tahun mereka menjanjikan bekalan air bersih ini akan dapat diselesaikan Akhirnya tidak dapat diselesaikan Sekali lagi Mereka melanjutkan janji mereka itu untuk 3 tahun lagi Adakah ini satu lagi janji Ataupun umpan politik Ataupun pilihan raya yang akan berlaku mungkin dalam masa 3 tahun ini Sahabat-sahabat semua Kita tidak tahu Anda mungkin boleh berfikir Adakah itu tujuan Mereka berjanji seperti itu Sahabat-sahabat semua Walaupun kita harapkan Warga ataupun rakyat Kelantan Dapat berlapang dadah ya Dengan pimpinan Kerajaan yang dipimpin oleh PAS ini Dengan hanya memberikan janji-janji Tapi janji nampaknya Tinggal janji terambulan Sahabat-sahabat semua Alright Apa penangan Anda? Anda boleh berikan dalam ruangan komen Jadi sebelum saya mengakhiri Walaupun ada yang berayah tanpa air begitu sahabat semua Saya begitu menarik ya untuk kongsikan dengan Anda Yang mana mengatakan warga Skotland Skotland Warga Korea teruja pertama kali sambut hari raya Di negara kita Malaysia Itu dia seorang Kalau Anda boleh nampak gambar ini Ini antara warga Skotland yang dikatakan itu Yang begitu cantik Teruja sekali ya Untuk merayakan hari raya di negara kita Jadi Mari kita lihat ya Kenyataan media ini Sahabat-sahabat semua Jadi kalau kita lihat Setiap kali menjelang sambutan Aidilfitri Rata-rata umat Islam khususnya di negara ini Masing-masing teruja pulang ke kampung halaman Lebih awal untuk membuat persiapan perayaan itu Begitu juga dengan seorang pem pengaruh warga negara Skotland Alan Dan Smoe yang turut tidak melepaskan peluang tersebut Dan mengakui teruja menyambut perayaan itu di Malaysia Buat kali pertama Sejak memeluk Islam beberapa bulan yang lalu Menurutnya sebelum ini dia tidak pernah merayakan perayaan tersebut Malah hanya melihat keterujaan orang ramai Menyambutnya melalui media sosial dan tayangan film sahaja Hampir lima tahun saya mempelajari tentang Islam Dan akhirnya kali ini saya dapat merasai sendiri Nikmat merayakan hari raya yang sering saya lihat di media sosial sahaja Dahulu saya pernah faham kenapa hari raya sangat bermakna untuk dirayakan Tetapi Bila saya mula berpuasa kali pertama tahun ini Saya akui seronok berpeluang menyaksikan Pertemuan budaya dalam merayakan kemenangan Katanya kepada sinar harian baru-baru ini Mengulas lanjut Alina berkata Dia telah membuat persiapan secara sederhana Seminggu sebelum perayaan itu Walaupun teruja kali pertama menyambut hari raya Persiapan hanya sederhana saja mengikut nasihat suami Saya membeli sepasang baju kurung Warna merah jamu dan sedonan dengan suami Untuk dipakai pada hari raya pertama katanya Saya juga pulang ke kampung suami di Kelantan Seminggu lebih awal Karena mau mengelak kesekan lalu lintas Dan merasai suasana meriah Yang mana saudara-saudara berjumpa dan berkumpul di sana Katanya paling seronok apabila saya berpeluang Mencuba pelbagai jenis makanan yang disediakan Khusus untuk hari raya Seperti rendang, lemang, ketupak dan sebagai katanya lagi Sementara itu seorang warga negara Korea Yang juga kali pertama menyambut hari raya di Malaysia Suwori berkata Dia telah membeli 8 pasang baju kurung Sebagai persediaan Untuk menantikan ketibaan hari raya Perayaan tersebut Wanita berusia 27 tahun itu berkata Dia mau merasai pengalaman tersebut Selepas mendengar Dan melihat keterujian rakan-rakan dari Malaysia Mengenai kemeriaan Serta keseronokan Untuk menyambutnya Walaupun bukan bergama Islam Saya juga ada cuba beberapa kali Untuk berpuasa dan hanya 14 hari saja Saya mampu katanya Saya kagum dengan masyarakat Islam di negara ini Yang mampu bertahan untuk sebulan Dan sekarang siapa mengapa ramai yang beritahu Sebuah hari raya disambut Untuk meraihkan kemenangan Saya juga tidak mau lepaskan peluang ini Untuk malah mengikuti rakan saya Untuk pulang ke kampung halaman Untuk merasa sesuai sebenar Sambutan tersebut Ujarnya lagi Oh itu dia terbaik Sahabat-sahabat semua Komennya daripada warga Ataupun Dua warga Scotland Dan juga Korea Yang begitu teruja Menyambut ya Perayaan Aidil Fitri Di negara Malaysia Terbaik sekali lagi Jadi kita mengharapkan Perayaan kali ini Akan menjadi satu perayaan Yang tidak Yang begitu baik Khususnya apabila berkumpul Bersama dengan keluarga Sahabat-sahabat semua Apa pandangan anda Anda boleh berikan Di dalam ruangan komen Jadi terima kasih Izinkan saya untuk mengundurkan diri Dan seperti biasa Pribahasa mengatakan Takapun keangkap Dua tahun keinginan Dalam bahasa menanya Tebuk dada Tanya selera Sekian sudah pada Orang Napa Channel Saya kita berjumpa lagi Bye-bye Terima kasih